FIFA akan batalkan laga internasional tahun ini. Todd Fere lelang sepatu bersejarah. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong sepertinya harus gigit jari karena gagal untuk menunjukkan kualitasnya pada tahun ini. Pasalnya, wakil presiden FIFA, Victor Montagliani, baru saja menyatakan kemungkinan pihaknya akan membatalkan seluruh pertandingan internasional pada tahun 2020. Dilansir dari FNews, Victor Montagliani menjelaskan kalau FIFA ingin memberikan kesempatan kepada kompetisi liga di setiap negara supaya bisa cepat selesai. Saya pikir sepak bola domestik adalah prioritas. September masih ada waktu, tapi kami tidak yakin itu akan sesuai dengan rencana yang ada melihat situasi seperti ini. Demikian kata Victor Montagliani. Memang karena pandemi virus corona, saat ini kompetisi sepak bola di setiap negara mengalami penundaan. Laga internasional seperti kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia pun ditunda hingga Oktober mendatang. Bila FIFA masih memaksa untuk menggelar laga internasional pada akhir tahun, pasti akan membuat agenda kompetisi di setiap negara kembali terhenti. Sebenarnya masih ada turnamen Piala AFF 2020 yang tidak masuk dalam kalender FIFA bisa diikuti Timnas Indonesia. Namun belum ada informasi secara pasti. Apakah Piala AFF 2020 tetap bergulir dengan catatan, beberapa klub di ASEAN akan dirugikan karena pemainnya dipanggil tim nasional. Sementara itu, ex-bintang Timnas Indonesia U19, Todd Rivaldo Ferre, telah melepas pasang sepatu bersejarahnya yang ia lelang sejak beberapa hari lalu di akun Instagram pribadinya. Gelandang muda yang memperkuat Klub Liga 1 Persipura Jayapura ini melepas sepatu bersejarahnya di harga yang masih relatif murah, yaitu 2,2 juta rupiah kepada salah satu pengikut Instagramnya. Setelah sukses melakukan lelang, pemain asal sentani Kabupaten Jayapura ini lantas mendonasi seluruh hasil penjualan sepatunya itu untuk membantu tim medis dalam menangani pandemi virus corona. Saya donasikan semuanya buat keperluan tenaga medis. Semoga sedikit dari hasil yang saya dapat dari lelang ini bisa membantu tim medis. Demikian kata Todd Ferry. Seperti diketahui, sejak hari Jumat 10 April 2020 lalu, Todd melelang sepasang sepatu yang ia kenakan saat mencetak hat-trick bersejarahnya ke gawang Qatar di babak 8 besar AFC U19 tahun 2018 silam. Sebelum melakukan aksi mulia ini, Todd juga telah melakukan hal serupa dengan melelang jersey tim nas Indonesia U19 yang ia kenakan diajak yang sama. Well, demikian berita bola hari ini. Bagaimana komentar Anda? Stay at home, stay safe, keep healthy and stay positive. Hasta la vista.